Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam, ini kita berdua lagi menuju ke Best Buy, ini lagi macet ini disini, sebenarnya ini sudah mau sampai ke store-nya, ke Best Buy-nya, tapi ini macet karena ini Black Friday, ini malam-malam kita kesana, karena tadi pagi, aku gak sempet, biasanya aku kalau Black Friday belanjanya pagi, tapi kali ini malam, karena tadi pagi Denny sakit digi, dan kita ke dokter digi, jadi baru kesini. Oh, it's, it's, it's dark. This is not like it in Macedonia, Macedonia is more busy. Yeah, it's not really good, so when you're like, honey. Excuse me really quick. Sure. We were looking at just getting this one? Yeah. Wow, I love to have this TV. Thank you. malam temen-temen wuhh dingin banget disini meski ga ada salju tapi dingin banget honey, I help you with this ya ya here, where the keys that fit? i can okay alright temen-temen wuhh kita belajanya sudahan hahaha oh my gosh ini tetapnya ya dapet baru lagi nanti buka dirumah ya buka dirumah ini sudah mau malam masih sibuk nih udah jam 9 malam ini masih sibuk disini oke ini kita mau membuka printer aku kemarin yang aku beli ini ini bukan printer-printer rumah biasa ya ini sebenernya ini printer buat bisnis bisnis kecil-kecilan gitu jadi ini kemarin aku ada printer kecil dirumah tapi printernya tuh lemot banget jadi aku beli ini yang baru kemarin ini 219 dolar 99 cent kemarin di apa di black friday jadi kita mau buka ya ini aku mau buka sama-sama mereview barang-barang yang aku beli kemarin oke ini kemarin sebenernya mau beli yang kecil tapi karena aku punya yang kecil dirumah tuh lalat banget buat ngeprint dan juga nggak bisa scan gitu jadi ini ini printer ini tuh bisa buat copy terus ngeprint terus fax juga terus scan juga bisa terus nyetak foto juga bisa ini so jadi kemarin tuh sekalian aku apa beli laptop kalian juga beli printer karena memang ini kemarin sebenernya harganya aku hemat itu kemarin 150 dolar buat ini jadi kemarin harga aslinya 300 aku 219 kalau ini ya ini 219 plus 250 ya 300 370an lah ya harga aslinya lumayan ya ini hemat sampai 150 dolar ini 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 gede banget printernya coba oh my goodness honey i need your help pick up this ya because it's very big aku nggak bisa ngangkat ini i don't know how to this piece hold this oh holy cow holy cow maybe maybe we can i'll throw that away do you need that box do you need that box do you need that box you need it nah you don't want that it's too big i'll just throw it away give me a second honey check it might not have anything it's raining now it's supposed to snow it's raining now yeah it's supposed to snow i made 40 bucks oke oke ini dia printernya printernya gede banget buat printer rumahan ya ini termasuk gede lah kalau biasanya kan aku bunyinya yang kecil nih ini aku lepas dulu plastiknya oke ini ini ada box kecilnya ini 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 ada kabelnya kabel sama ini kabel juga buat ini nanti gila belakangnya ya percaya kek friend apa kabar teman teman �jokku punjukin die apa kabar teman teman bener pujukku apa kabar mana ke USB atau wouldes AP ini ngomong apa kabar apa kabar belum temen simpan ininya buat nanti kalau misalkan ini mau bawa ke atas soalnya jadi ini teman-teman kenapa aku beli printer yang gede kayak gini karena aku capek pakai yang kecil-kecil udah gitu aku pengen coba nanti nge print foto disini aku belum pernah sih nge print foto di printer gitu belum pernah nanti kita lihat ya kalau nanti aku mau nge print foto nanti aku videoin lagi hasil printnya foto gitu ini banyak sekali ini ini dibukaan seperti ini ini banyak banyak ini 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 kalau itu ya ini karena aku jualan online juga temen-temen jadi aku butuh yang cepat ya kalau printer aku yang di rumah itu kecil jadi udah apa ya memakan waktu kalau nge-print gitu udah gitu boros-boros apa namanya boros-boros inknya juga makanya aku coba cari printer yang yang lebih cepat juga aduh ini kemarin ini seperti ini Wow ini apanya ini Oke teman-teman sekarang ini ini buat kertasnya disini ya kertasnya terus ini nih kalau mau scan di sini mau scan mau copy ya di sini Wow pintarnya bagus terus ini apa ini Oh ini buat itu kertasnya kalau keluar ini bagus dibuat kertas juga ini ini ada apa settingnya disini terus aku mau coba colokinnya tak colokin dulu ya sebentar ya honey so the guy by the table they'll come tomorrow what time I don't know they already text you they told me you're busy this weekend huh said he'll come tomorrow oke oke coba colokin nih ini jadi disini ada touchscreen disini wow wow ini ada setting disini English oke jadi ini touchscreen teman-teman US time US Canada US Eastern time what time is today honey eh no what is today today day uh 26 right no 27 26 26 yeah come on 11 26 2023 oh wait I'm wrong wait I'm wrong okay what time is it what time is it oh three o'clock it is right now three o'clock three o'clock okay pp m that's a good printer that's a kid a couple eyes that's like an expensive printer p m apply okay do you want do you want to use 3MOS UI I don't know Probably not This is cool Touch screen in here Wow Ini ada USB juga di sini USB Sabernya aku mau coba di sini Deni ya Aku setting dulu passwordnya Aku liat dulu Aku setting Wifi di rumah Nanti aku Setting di atas Kalau mau pakai Aku belum beli inknya juga I think I have to buy new ink Right honey I think I have to buy new ink I have a new ink in the upstairs But I'm not setting it yet Oke teman-teman Itu aja review-nya hari ini Jadi seperti ini Printernya Ini bener-bener lumayan gede Ya ini buat Bisnis kecil-kecilan di rumah Ya Karena aku kan jualan di Apa online Jadi aku perlu ini juga So itu aja ya Videonya hari ini Nanti aku Sambung lagi Kalau aku mau cetak Foto atau apa gitu Aku penasaran mau cetak foto disini Oke itu aja ya teman-teman Videonya hari ini Review bersama Kendedes Printer yang aku beli Ini printer Apa namanya Sebentar aku lupa Mana ini bukunya Ini printer F Image Class MF 455DW MF45DW Jadi ini model printernya itu Gak terlalu besar Gak terlalu kecil Sedang lah ya Buat bisnis kecil di rumah Jadi itu aja Oke teman-teman Videonya itu aja ya hari ini Membuka unboxing Printer Canon aku Ya nanti aku menunjukkan lagi Kapan-kapan Bye-bye Nih Suamiku lagi nonton Football Lagi nonton football dia Oke teman-teman itu aja ya Hari ini videonya Bye-bye Sampai jumpa